kita akan melihat ini adalah Orbit Pro H1 Huawei B535 dengan BTS langsung sehingga full bar saat ini dan ready untuk online kedua tp-link MR100 brand dari tp-link ini full bar juga karena BTS langsung Oke kita akan melakukan perbandingan antara Orbit Pro H1 Huawei B535 dengan tp-link MR100 kita akan lihat latensinya bandwidthnya atau speednya dengan menggunakan sama-sama kartu sim telekomsel sakti dengan paket kombo sakti Oke kita akan lakukan tes dengan menggunakan aplikasi Okla antara MR100 dan Huawei B535 dari Orbit Pro H1 Oke kita akan bandingkan juga dengan speed dari handphone Oke yang pertama kita akan masuk ke jaringan data kita akan melakukan uji jaringan data langsung dari handphone setelah kita terkoneksi dengan data Oke kita menggunakan outlock speed test jaringan data yang pertama atau dari handphone jaringan data ini pingnya E63ms yang pertama ini kemudian downloadnya 25,4 mbps pingnya E63ms download 25,4 mbps kemudian uploadnya 23,5 mbps kita uji yang kedua untuk data seluler dari HP oke dari HP pingnya E61ms ini bts langsung sama-sama 1 bts karena di desa hanya 1 bts bahkan 2-3 kecamatan hanya 1 bts oke downloadnya 25,2 mbps kita lihat uploadnya saat ini oke lebih tinggi uploadnya 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 tembus 26,4 mbps oke kita akan lihat uji yang ketiga untuk data seluler dari HP atau speed dari HP oke ping yang ketiga ini ping yang ketiga ini E62ms dan download saat ini 27,3 mbps kemudian kita menunggu uploadnya 19,4 mbps oke sahabat sekarang kita akan connect dengan wifi nya tes yang pertama kita akan connect dengan nama SSID atau nama wifi TP-Link 7800 ini ini adalah TP-Link MR100 sudah terhubung oke kita mengakses dashboard dari TP-Link untuk membuktikan bahwa kita terhubung dengan TP-Link MR100 MR100 dengan mengakses 192.168.1.2.1 yang sama dengan MR3420 yang sebelumnya kita akses dan ini sudah masuk ke dashboard dari TP-Link 100 MR100 dan ini masih default sehingga mempita password dan new password TP-Link default yang kita belum melakukan setting dan kita langsung uji speed secara ori nya settingan default atau settingan bawaan yang plug and play dari TP-Link MR100 kita uji langsung untuk TP-Link MR100 speed yang pertama pingnya kita ketemu E62ms dan downloadnya 26,8 mbps untuk downloadnya ini BTS langsung tanpa menggunakan antena outdoor atau antena bawaan saja 26,8 download dan 29,7 untuk uploadnya yang kedua untuk tabeling MR100 yang kedua ini pingnya E62ms dan download atau unduhnya tembus 34,7 mbps jadi sahabat bisa lihat 34,7 mbps dan uploadnya 28,5 mbps ini masih terhubung dengan SSID dari TP-Link MR100 dengan nama SSID 7800 kita tes yang terakhir untuk yang K3 TP-Link MR100 dengan kartu sakti Telkomsel pingnya E61 downloadnya masih di atas 30 mbps oke 31,7 mbps untuk download saat ini untuk TP-Link MR100 dan kartu sakti Telkomsel yang terhubung langsung dengan BTS 1 BTS kita uji untuk 3 speed ini dari HP dari MR100 dan dari Orbit Pro H1 B535 oke sahabat bisa lihat 27,25,19,23,26 pertama, kedua, ketiga dari atas ini adalah pengujian kita oke yang TP-Link MR100 nya di bawahnya mulai dari 30 itu adalah TP-Link MR100 yang dari atas itu 27 dimulai dari 27 itu adalah speed dari handphone oke sudah mulai ada perbedaan speed dari handphone dan speed setelah masuk ke TP-Link MR100 oke sahabat sekarang kita akan connect ke Huawei B535 dengan nama wifi ALGI kita coba masuk ke dashboard dari Huawei B535 192.168.8.1 dan kita coba akses dashboard dari Orbit Pro H1 Huawei B535 ini oke sudah masuk ke web dashboard nya atau web UI nya ya ini adalah tampilannya kita sudah bisa mengakses Huawei B535 Orbit Pro H1 ini adalah halaman administrator nya kita sudah terkoneksi dengan nama wifi ALGI A Huawei B535 oke kita langsung menuju ke speed test yang pertama untuk Huawei B535 speed test yang pertama untuk Orbit Pro H1 Huawei B535 oke sahabat ping nya E61ms dan fantastis bisa tembus M40 Mbps tadi turun ke 39.3 Mbps oke walaupun ping nya ketiga uji ini sama hampir sama mirip-mirip namun perbedaannya pada download dan upload terutama untuk download nya 39.3 download dan 30.9 upload kita uji yang kedua untuk Orbit Pro H1 Huawei B535 oke yang kedua juga masih di atas 30 Mbps walaupun sempat menurun ping nya masih sama E61ms download 31.0 Mbps saat ini dan upload nya masih di atas 20 sekarang tembus oke upload nya tembus 30 Mbps 30.3 Mbps oke kita lihat yang ketiga atau yang terakhir untuk Huawei B535 ping nya masih 61ms download nya masih cukup tinggi 41.3 Mbps download nya di atas 40 Mbps dan upload nya masih di atas 30 Mbps saat ini jadi cukup fantastis Orbit Pro H1 Huawei B535 oke sahabat 30.9 inilah Orbit Pro H1 menggunakan device B535 kita lihat yang paling terakhir di bawah yang pertama di atas 3 pertama di atas adalah handphone 3 pertama di tengah adalah TP-Link MR100 dan 3 terakhir adalah Huawei B535 Orbit Pro H1 oke inilah deretan ujinya jadi ada perubahan yang signifikan mulai dari handphone dari atas 3 uji pertama 3 uji yang kedua urutan ke-56 ke-7 urutan ke-45 dan ke-6 adalah MR100 dan 789 adalah Huawei B535 Orbit Pro H1 oke di antara 9 uji ini uji pertama ke-2 ke-3 adalah handphone uji ke-4 ke-5 ke-6 dari MR100 dan ke-789 adalah Orbit Pro H1 semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua pilihan tergantung pada sahabat semua semua tergantung dari ketersediaan dan speed jaringan di area sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih Terima kasih